Selamat pagi saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Gleni Soktania. Mahkamah Konstitusi hari ini akan menggelar pemilihan pimpinan baru. Dan pemilihan ini menyusul dicopotnya Hakim Konstitusi Anwar Usman dari kursi Ketua MK. Berdasarkan putusan Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi maksud kami. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menjelaskan proses pemilihan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan MK yang dibacakan pada 7 November 2023. Ini merupakan situasi terkini. Ini merupakan situasi saat gladi resik untuk pemilihan Ketua MK pengganti Anwar Usman. Lebih lengkap kita sahabat jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Triksy. Rencananya ini pada pukul 9 akan dimulai. Proses apa yang sedang berlangsung di gedung MK? Selamat pagi Gilanis dan juga saudara. Betul sekali memang kalau sesuai dengan jadwal pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai terkait dengan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Jadi kalau kita melihat saat ini sudah pukul 9 lewat 31 menit yang berarti sudah berjalan sekitar 31 menit yakni rapat pleno hakim yang dilakukan secara tertutup untuk umum terlebih dahulu. Jadi memang dilakukan di ruang rapat pleno hakim dan secara tertutup dipimpin oleh Wakil Ketua Hakim Konstitusi yakni Saldi Isra. Dimana akan dihadiri juga oleh 7 hakim konstitusi lainnya. Hanya akan ada 8 hakim konstitusi, Gilanis dan juga saudara yang akan melakukan musyawarah dan juga mufakat untuk menemukan atau mencari ketua baru dari Mahkamah Konstitusi. Kalau saat ini yang sedang berlangsung adalah rapat pleno hakim secara tertutup yang berarti pemilihan ini dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu. Sampai berapa lama tentu ini melihat bagaimana nanti komunikasi maupun juga musyawarah yang dilakukan oleh para hakim. Tapi kalau kita berkaca pada pemilihan pada Maret lalu, dimana untuk rapat pleno hakim sendiri secara tertutup ini bisa berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Nah memang kalau sesuai dengan aturan, Gilanis dan juga saudara apabila dari rapat pleno hakim tidak menemukan mufakat dalam memilih ketua Mahkamah Konstitusi, barulah nanti akan bergeser ke cara berikutnya yakni adalah voting atau pemungutan suara untuk memilih ketua Mahkamah Konstitusi baru. Nah pada saat pemungutan suara inilah rapat pleno hakim akan dilakukan secara terbuka untuk umum, jadi kita bisa menyaksikan secara langsung seperti apa pelaksanaan maupun juga pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, dan juga saudara. Nah kalau misalnya juga kita melihat dari aturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi di bagian keempat, tata-tata terkait dengan tata cara pemungutan suara di pasal 6, yakni nanti kalau misalnya memang sudah dilakukan rapat pleno hakim secara terbuka, nanti akan ada seperti surat suara ataupun juga kertas yang akan bertuliskan nomor urut dan juga nama para hakim yang disusun menurut abjad. Nah ini yang nanti akan dipilih oleh para hakim, barulah nanti akan dipilih, maksud kami barulah nanti akan dihitung seperti apa suara-suara yang sudah dipilih dari 8 hakim tersebut, baru nanti bisa diketahui apakah memang ada satu namai yang mendapatkan suara terbanyak dan bisa ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tahapannya Ganes dan juga saudara, jadi yang pertama saat ini adalah sedang berlangsung rapat pleno hakim secara tertutup terlebih dahulu, melakukan pemilihan secara musyawarah mufakat, apabila nanti tidak mencapai mufakat baru beralih ke skema berikutnya, yakni melakukan voting ataupun juga melihat dari suara terbanyak dari 8 hakim. Kenapa hanya 8 hakim Ganes dan juga saudara? Karena kita tahu memang satu hakim Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman memang sudah dicopot dari jabatannya atau diperhentikan, hanya dari ketua Mahkamah Konstitusi karena memang dibuktikan ada pelanggaran etik berat yang dilakukan pada saat pengambilan keputusan. Nah inilah yang membuat Anwar Usman yang saat ini statusnya menjadi hakim konstitusi, tidak dapat dipilih maupun juga mengajukan dirinya kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi selama masa jabatannya. Jadi sampai masa jabatannya berakhir dirinya tidak bisa ikut lagi untuk bisa menjadi ketua maupun juga diajukan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu hanya akan ada 8 hakim konstitusi yang akan melihat ataupun juga bermusyawarah secara bersama, siapa yang kemudian bisa dilihat maupun juga mumpuni untuk kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Nah apakah pertanyaannya apakah wakil Mahkamah Konstitusi ini juga akan dipilih kembali? Tadi kami mengonfirmasi kepada jurubicara Mahkamah Konstitusi yakni Fajar Laksona bahwa kalau dalam pemilihan nanti dinamikanya tidak ada perubahan ataupun juga nama Saldi Isra ini tidak terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, maka posisinya sebagai wakil ketua akan tetap menjadi wakil ketua dan tidak akan ada pemilihan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Tapi kalau misalnya nama Saldi Isra ini terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, jadi tentu saja posisi yang kosong sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi ini akan dipilih juga pada hari ini. Jadi itu yang kita akan nantikan dan juga saudara, seperti apa musyawarah mufakat yang dilakukan saat ini oleh hakim Mahkamah Konstitusi, apakah memang mencapai mufakat atau nanti akan ikut atau masuk dalam skema berikutnya yakni melalui voting atau pemungutan suara dalam pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia langsung dari gedung MK. Nanti kami update kembali terkait perkembangan ya.